Jemuan tersebut digelar di warung Mi Aceh yang terletak di Bunyami Residens, Desa Pemur Seluar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Turut hadir dalam jamuan makan malam tersebut, Ketua Kevila Aceh, Dr. EMK Alidar SAGM HUM, Ketua Harian LPTQ Aceh, Hamdani SAGMH, Guru Besar Uin Arani di Banda Aceh, yang juga pelatih tafsir Bahasa Indonesia dan Inggris, Prof. Fauzi Saleh, dan sejumlah Kevila Aceh lainnya. Tidak hanya Mi Aceh, mereka juga disuguhkan dengan nasi goreng bumbu Aceh, martabak, kopi, hingga sangar. Alidar mengucapkan terima kasih kepada pengurus IKA Kalimantan Selatan, yang sudah menyambut dan menjamu Kevila Aceh di bumi lambung Mangkurat. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh itu berharap hubungan selaturami ini dapat terus berlanjut, meskipun Kevila Aceh sudah meninggalkan Kota Seribu Sungai ini pada Rabu 19 Oktober 2022 kemarin. Ketua IKA Kalimantan Selatan Insinyur Musal MT Asalmatang Gelumpang II ini menyebutkan, Kalimantan Selatan telah menjadi nanggro kedua baginya setelah bumis Rambimaga. Ini ikatan keluarga Aceh Kalimantan Selatan berkesempatan bersatu rahmi dengan perwakilan rombongan kafilah MTK Nasional 29 Provinsi Aceh. Alhamdulillah rombongan kafilah pada malam ini punya kesempatan untuk bisa bersatu rahmi dengan kami keluarga Aceh yang ada di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan sudah menjadi nanggro kami kedua setelah Aceh. Tentunya kami rindu untuk bisa bertemu dengan keluarga yang dari Aceh. Alhamdulillah pada kesempatan MTK Nasional ke-29 yang berlangsung di Kalimantan Selatan. Tentunya kami yang ada di sini sangat bergembira. Pertemuan yang berlangsung sekitar 60 menit itu membahas berbagai macam hal, mulai dari kondisi Aceh saat ini hingga kondisi Kalimantan Selatan. Dikatakannya ada 150 kepala keluarga yang saat ini terdaftar sebagai anggota IKA Kalimantan Selatan. Mereka umumnya berprofesi sebagai aparatur sipil negara atau ASN, TNI, Polri, pegawai swasta, hingga pengusaha yang tersebar di 13 kabupaten kota. Pertemuan tersebut diakhiri dengan foto bersama. Dari Kalimantan Selatan, Agus Ramadan, Serambi On TV Terima kasih telah menonton!